Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum lama rilis, hape yang satu ini harganya sudah semakin murah dan tambah menarik untuk dilirik Ini adalah Infinix Note 40 Yang tadinya dijual dengan harga 2,8 juta, sekarang hape ini dijual dengan harga cuma 2,2 jutaan saja Jadi tambah menarik untuk dilirik Buat kamu yang belum tahu tentang Infinix Note 40, kamu tidak usah khawatir Karena di video kali ini, kita akan bahas lengkap apa saja hal menarik yang ditawarkan hape ini Dan tidak usah pakai lama, langsung saja kita mulai pembahasannya Untuk yang pertama, seperti biasa kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu Yang mana secara keseluruhan, jujur saya suka dengan apa yang ditawarkan hape ini Seperti yang kamu lihat, untuk tampilannya disini sudah sangat mewah dan kekinian, tidak terkesan murah sama sekali Build kualitinya juga terasa solid dan kokoh dengan ketebalan hanya 7,9mm Bukan tipikal yang bongsor seperti hape Infinix kebanyakan Dan untuk bagian depan atau layar, hape ini sudah menggunakan konsep layar punch hole display Dengan bezel yang tipis dan presisi, baik dari atas, bawah, kanan maupun kiri Pokoknya untuk urusan desain, saya sangat suka dengan apa yang ditawarkan hape ini Karena untuk harga 2 jutaan, memiliki tampilan paling kece di kelasnya Lanjut ke bagian layar, hape ini memiliki ukuran layar 6,78 inch Dengar resolusi sudah Full HD+, panelnya sudah menggunakan AMOLED, refresh rate bisa sampai 120Hz Dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 1300nit Disini secara kualitas, saya rasa tidak usah diragukan lagi Karena warna yang dihasilkan sudah bagus, terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna Cirikas panel AMOLED Dipakai untuk penggunaan sehari-hari, seperti scrolling sosmed, nonton film, atau bahkan gaming Sudah sangat nyaman, karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga cukup responsif Untuk AOD atau Always On Display di hape ini juga sudah ada Walaupun hanya bisa aktif selama 10 detik Namun yang jelas, untuk sektor layar, disini saya sangat puas Apalagi untuk tingkat kecerahan layarnya juga tinggi, ada di angka 1300nit Jadi walaupun di outdoor seperti ini, masih sangat nyaman digunakan tanpa harus outdoor kontras di 100% Pindah ke bagian spesifikasi, apa yang ditawarkan hape ini tidak kaleng-kaleng sama sekali Kapasitas memorinya besar 8x256GB, cocok untuk penggunaan jangka panjang Jenis ROM yang digunakan juga sudah UFS 2.2 Dengan skor pengujian ada di angka 43 ribuan, jadi untuk loadingnya sudah pasti sat-set Dan tidak hanya itu, dapur pacu yang digunakan juga gahar Mediatek Helio G99 Ultimate Octa-Core 2.2GHz, pabrikasi hanya 6nm Dimana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan tembus sampai angka 430 ribuan Sangat tinggi untuk harga 2 juta lebih sedikit Kemudian untuk urusan sensor, hape ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap Dimana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giro hardware sudah ada Buat kamu yang butuh sensor NFC, tidak usah khawatir karena di hape ini juga sudah ada Pokoknya untuk urusan spesifikasi, apa yang ditawarkan Infinix Note 40 ini sangat menggiurkan Kapasitas memorinya besar chipset gahar, dan jumlah sensornya juga lengkap Sekarang untuk performanya, dari apa yang saya rasakan, hape ini sudah lancar jaya untuk digunakan berbagai kebutuhan Apalagi kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai saja Seperti scrolling sosmed, nonton film, atau sekedar belanja online Digunakan buat main game Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai ultra, dengan frame rate hingga super Untuk game yang satu ini, sudah mampu dijalankan dengan lancar jaya tanpa hambatan Dan untuk gameplaynya juga sangat playable, baik saat satu lawan satu, atau lagi tempur rame-rame Saya coba lebih dari 3 kali permainan, performanya juga masih cukup stabil, tidak ada kendala yang berarti Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas abis Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra, dan bisa mentok sampai HD High Dari apa yang saya rasakan, game yang satu ini juga sudah mampu dijalankan dengan baik dan lancar jaya Selain grafiknya bagus, untuk gameplaynya juga cacet, tidak ada kendala sama sekali selama didunggu dengan jaringan yang bagus Dan untuk sensor geroskopnya, kamu tidak usah khawatir, karena disini sudah sangat responsif, tidak ada delay Sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay Pokoknya untuk harga 2 juta, performa dari HP ini sangat tidak mengecewakan Buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak untuk gaming juga bisa banget, karena sudah ditenagai dengan spesifikasi yang gahar Sementara untuk sektor baterai, HP ini memiliki kapasitas baterai 5000mAh, dengan kecepatan isi daya fast charging 45W Dimana setelah saya coba, charging selama 30 menit, baterainya sudah bertambah 63% Dan hanya butuh waktu 46 menit saja untuk isi daya dari 10-100% dengan menggunakan mode Hyper Jadi untuk keurusan charging, kamu tidak usah ragu, karena disini tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh Cocok buat kita yang sukanya sunset Lalu untuk daya tahan baterainya, digunakan buat nonton youtube selama 1 jam, baterainya berkurang 6% Main Mobile Legends selama 1 jam berkurang 12% Dan buat main PUBG Mobile selama 2 jam berkurang 23% Untuk daya tahan baterainya, disini bukan tipikal yang irit banget di kelas harganya Tapi bukan masalah, yang penting diimbangi dengan kecepatan chargingnya yang super ngabut Lanjut untuk operating system, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis XOS 14 Dimana secara keseluruhan jujur saya suka Walaupun bukan tipikal yang simple, namun UI di HP ini sudah kekinian Dan selama pengujian, OSnya juga mampu berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper disini ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera Dan untuk fitur, kamu tidak usah khawatir karena di HP ini juga ada banyak Dimana fitur penting seperti kutuk 2x untuk on-off, belah layar jadi 2, screen sutiga jari rekam layar Screen mirroring dan more game turbo sudah ada, pokoknya paket lengkap Sama satu lagi yang tidak kalah penting, di HP ini juga tidak ada iklan Seperti HP Oppo dan Vivo, jadi sangat menarik pastinya Pokoknya untuk urusan sistem, disini saya sangat puas UI-nya sudah kekinian, fiturnya lengkap, dan yang paling penting, OSnya nyaman digunakan Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, disini ada 108MP kamera utama Satu buah lensa pemanis dan 32MP untuk kamera selfie Yang sudah dilengkapi dengan lampu flash seperti ini Untuk urusan kamera, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan Selain megapikselnya besar, untuk fitur kamera yang ditawarkan juga ada banyak Dimana fitur tambahan seperti video selang waktu, video slow motion, video ganda, foto mode malam, foto panorama, dan mode profesional sudah ada Bahkan untuk perekaman videonya, disini juga sudah dilengkapi dengan Ultra Stabil Video atau AIS Jadi makin paket lengkap Sedangkan untuk hasil fotonya, dari contoh berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus untuk kelas harganya Detail gambarnya dapat tingkat ketajamannya oke Dan untuk saturasi, warnanya juga lumayan pop up Baik saat foto di indoor maupun outdoor, ceri khas infinit banget Pokoknya untuk kelas harga di bawah 2,5 juta, foto yang dihasilkan HP ini tidak mengecewakan menurut saya Dan sudah bisa diandalkan pastinya Lalu untuk foto selfie-nya, dari contoh yang ada, HP ini juga sudah mampu menghasilkan foto selfie yang bagus Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk saturasi, warnanya juga tidak flat sama sekali Baik saat foto di indoor maupun outdoor, cocok buat kamu yang hobi selfie Pokoknya untuk kerusahan foto, saya sangat puas dengan HP ini Karena hasil fotonya bagus, baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan Dan yang pasti bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Infinix Note 40 Di outdoor, dengan kondisi cahaya cukup baik Di sini untuk ke resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 2K Atau 1080p di 60fps Untuk kamera belakang, di sini video yang dihasilkan sudah bagus menurut saya Gambarnya terlihat jelas serta tajam, dan untuk saturasi, warnanya juga kontras Dan yang tidak kalah penting, videonya stabil alias minim guncangan Karena sudah dilengkapi dengan AIS Lalu untuk video kamera depan, secara kualitas, video yang dihasilkan juga sudah memuaskan Gambarnya terlihat tajam, tingkat kecerahannya oke Dan untuk saturasi, warnanya juga cukup fresh Bisa diandalkan untuk kebutuhan konten sehari-hari Jadi tidak hanya bagus untuk foto Namun untuk perekaman video HP ini juga tidak mengecewakan untuk kelas harganya Dari semua poin yang sudah kita bahas Saya yakin kamu juga setuju Kalau HP ini sangat menarik untuk dilirik Harganya masih terjangkau Dan apa yang ditawarkan sudah paket lengkap Seperti dari segi desain Memiliki tampilan yang mewah Serta kekinian dan layarnya bagus Dari segi spesifikasi, kapasitas memori besar, chipset gahar Performa lancar, sensornya lengkap, dan chargingnya super ngabut Lalu dari segi kamera, hasil fotonya bagus Untuk perekaman videonya juga bisa diandalkan Pokoknya kalau kamu lagi cari HP dengan budget 2 juta lebih sedikit Tapi mau yang paket lengkap, serba ada, dan serba bisa Maka Infinix Note 40 ini bisa banget kamu jadikan opsi atau pilihan Namun kalau kamu punya pendapat lain tentang HP ini Kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami Jangan lupa like dan komen Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya